Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi olisin loopnya ini sudah eh nyerah di pemakaian 78 km motor penulis ini kejem kok oli oli cepat rusak kalau dipakai motor penulis ini karena motor yang lain kayak next 2 apalagi yang bit oli bisa sangat awet next kok kalah awet olinya dengan bit karena next2 nya habis disabotase sama fastron hijau dan apa mana Enduro Matic Vs gara-gara bisa pakai dua itu jadi sekarang penyakitan padahal sebelumnya enggak pernah Hai kok bisa telat Mas karena yang pakai bukan penulis yang pakai anak penulis Hai tahu-tahu denger suara mesin kasar gua kaget padahal eh belum 3000 km itu waktu suport fastron hijau kalau enggak salah bola lipirang kilometer pokoknya masih di bawahnya pemakaian di bit ya tapi kok sudah rusak ternyata fastron hijau oli jelek habis itu kepepet ganti oli Enduro Enduro Matic V tapi Enduro Matic V jauh banget nge-drop Hai cuma seribu kilometer atau berapa suara mesin kasar nemen ya makin marah Hai sudah penulis tambahkan satu SGR tapi ya enggak banyak membantu ya kalau diulis Hai sadu SGR itu lebih bantu kalau bikin lebih irit kurangi kompresi bocor tapi bukan mengurangi ini fuel dilution tapi ya wes ini olinya sudah waktunya ganti hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kali ini drain oli sin lupia untuk penggantinya adalah olifastron terima kasih warna olifastron gelap sekali karena apa? ini 2016 ya kalau 2016 ya olifastron pasti gelap lah ya kalau liparung gak akan mungkin sekelari ini terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini penulis sudah pakai oli pastron platinum 10w60 olinya 2016 jadi oli lama olinya juga warnanya sudah coklat gelap karena memang oli lama terus pemanek dari sisi uji panggang oli juga penulis sudah lakukan warna olinya saya sayangnya kayaknya setara mesran super jadi penulis merasa beruntung karena tadi itu mencoba barengan dengan mesran super juga ya jadi warna jadi warna jadi warna hitamnya oli pastron 10w60 ternyata sama dengan mesran super persis ya dari uji panggang oli jelas bahwa pastron platinum itu beda dari pastron diesel tapi pastron platinum itu mirip mesran super jadi kecepatan warna hitamnya mirip ya terus daya tahan terhadap penguapan juga mirip jadi pastron diesel kelihatan habis lebih dulu sementara itu yang pastron platinum enggak habis tapi warnanya cepat hitam dari uji kekentalan sendiri penulis belum lihat ya angkanya berapa tapi tadi penulis membandingkannya dengan mesran SM40 dan mesran super mesran super sayangnya kayaknya sudah mulai kecampuran sama oli encer jadi sudah lebih encer tapi ya wis kira-kiranya segitu ya kayaknya sih lebih kental oli apa cenengi pastron platinum ini ya pertama ketika penulis berangkat terasa emang oli nya itu lebih kental tapi eh dari pemakaian satu kilometer ini kok rasanya sudah makin encer kira-kira enggak seberat awal-awal penulis takutnya jadi kayak Rored Rored SIS 140 itu itu kan harusnya kental sekali ya tapi penulis pakai di motor penulis ini enggak terasa berat sama sekali ya awal-awal tapi ketika sudah jalan wah jadi encer banget jadi oli Rored baik yang 90 ataupun yang 140 itu rasanya andalani viskositi indekimprover tok ya karena viskositi indekimprover makin lama dipakai makin cepat encer ya sayangnya resep-resep baru oli pertamina itu apa ya wis terpengaruh omongani sales oli goblok terpengaruh ahli oli yang kacangan itu ya jadinya yang diandalkan viskositi indekimprover sehingga jadinya olinya kekentalannya enggak stabil padahal yang namanya kestabilan kekentalan itu penting sekali untuk ya yang racing untuk yang kecepatan tinggi lewat jalan top speed terus-terusan yang beban berat sayangnya ya pertamina kok ikut-ikut kehasut sama ahli oli goblok maka penulis ya karena fast rompatinum itu harganya kan 250-an gitu kan normali penulis beli murah karena kan ya oli wis kadaluarsa lah istilah eh oli yang lebih dari 5 tahun itu wis termasuk kadaluarsa yowis murah tapi ya tetep oli kadaluarsa sekalipun kalau olinya bagus ya enggak akan separah itu karena penulis pernah coba oli apa jenengnya redline redline yang botolnya putih ya itu olinya kadaluarsa sangat itu sangat kadaluarsa itu sangat lama sekali tapi ya dibanding mesran yowis enggak kalah penulis juga pernah coba kastrol gps yang ya tentunya oli yang juga sangat lama itu yang enggak kalah dibanding dengan mesran sa40 tapi ini oli yang harganya 250-an kalah dengan oli yang enam kali lebih murah mesran sa40 sudah wihwes kacau lah ini oli kalau dari uji panggang oli penulis anggap ini setara mesran super ini mesran super mahal ini jadi kalau ada pemirsa yang punya lamborghini coba deh mesran SE40 atau coba juga mesran super ya walau rasanya kalau dari harga segitu enggak bakalan ya kalau pingin oli yang terbaik ya yang dari pasaran selama ini ambil dari merek YACO ambil dari merek Raveno ya Raveno nya juga harus yang USVO enggak boleh yang lain harus yang USVO dan ini rasanya enggak berat sama sekali ini enggak berat sama sekali rasanya sekarang dibanding mesran sa40 hahaha ya ya mungkin lebih kental mesran sa40 kali ya walau 10W60 ya kalau 10W60 itu kental tapi kalau seher stability nya buruk ya buruk juga pengalaman penulis pakai mesran super itu oli cepat sekali jadi encer mengingat uji panggangnya mirip mesran super ya penulis enggak yakin ini ketahanannya bagus apalagi tadi pertama berangkat wis kroso encer jadi cuma jarak berapa ratus kilometer itu aja wis terasa penurunan kekentalan nih ya penulis enggak yakin ya lihat aja lah wis karena ini oli adalah fastron platinum yang katanya kerjasama dengan BMW maka cara pemakaiannya tentu ya harus kencang oh iya oh iya kesimpulan oli sebelumnya ya oli sin loop yang menurut penulis bakal mirip-mirip dengan revue nya he power itu aditifnya bagus ya aditifnya lumayan jadi penulis sama sekali tidak nambahkan oli samping tapi secara aditif walau bahan oli sudah apa enggak bagus itu masih lumayan kemampuan olinya ya walau ya jelas bahan olinya yang jadi masalah ya tapi secara aditif itu bagus seandainya olinya menggunakan bahan oli yang lebih baik rasanya olinya bakal jauh lebih awet lagi cuma ya sayangnya bahan olinya enggak baik karena memang orang Indonesia itu enggak ngerti ya ya apa caranya menilai bahan oli karena ya itu tadi ya wes di brainwash wes di cuci otak wes dibodohkan dibuat jadi bodoh oleh sel oli yang ngawur oleh orang-orang pakar-pakar yang ngawur gitu ya jadi harusnya oli itu di uji terutama di bakal oli nya tapi karena di cuci otaknya yang di uji ternyata aditifnya anti wear nya ya mau gimana dong dari bahkan pabrik oli yang niat jual mahal tuh merk wealthy katanya oh saya pakai bahan oli yang bagus bahan oli yang mahal itu orangnya tahu beneran enggak bahan olinya dia sudah uji enggak bahan olinya karena rasanya ya si pak arif sopotin ya arif sopot ahmbo lali pokoknya yang CEO nya wealthy ya walau dia itu apa ingin ya beli bahan oli yang bagus dia tahu enggak caranya nguji oli yang bagus dia mungkin disebut pakar oli tapi ya menurut penulis pak arif itu masih apa ya salah belajar ya entah dia belajarnya dari mana karena dia itu bahkan sama sekali tidak pernah buka dokumen API 1509 dokumen API 1509 itu adalah dokumen yang menjelaskan syarat-syarat untuk bisa menghasilkan oli yang bersertifikasi API disitu ada lengkap uji-uji yang harus dilakukan untuk lulus sertifikasi API dan pak arif jelas nggak pernah baca dokumen itu karena dia ngomong bahwa API itu mengeluarkan standar oli mineral API SP standar oli sintetik API SP itu merupakan kebohongan ya itu nggak bener ya karena di dokumen tersebut nggak ada kata-kata sintetik jadi kalau kata-kata sintetik aja nggak ada terus ada orang yang ngomong oh API mengeluarkan standar API sorry oli sintetik API sekian ya jelas bohong itu jelas bohong lalu di dokumennya API nggak ada kata-kata sintetik gitu kok ngaku-ngaku API mengeluarkan standar sintetik yang nggak ada jelas jadi ya yang namanya pemilik merk oli pemilik apa eh yang buat merk oli kita nggak ngomong pabrik karena ya seringkali pemilik merk itu nggak punya pabrik nah CEO-nya ya nggak bakalan bisa lah memilih oli yang berkualitas tinggi padahal ya penulis dengan hanya uji panggang oli bisa apa mencermati kualitas ya minim lah beberapa sifat dari oli minim ada dua hal uji pemanasan uji apa jenengnya eh dari warna olinya apakah cepat hitam atau nggak dari penguapannya apakah cepat menguap atau tidak itu kelihatan jelas kan dari uji pemanasan seandainya ya dari apa jenengnya pemilik merk oli itu melakukan perbandingan seperti itu ya maka kualitas oli di Indonesia akan meningkat seandainya pemilik merk oli itu tidak ngeyel oh oli itu harus tinggi viscosity index-nya makanya pastinya bahan oli akan makin baik oli di Indonesia kualitasnya akan makin tinggi karena di Indonesia mana ada yang butuh oli yang viscosity index tinggi yang apa jenengnya multi grade kelas 20 W50 aja ujinya dimana ya kapan suhu berapa suhu minus 15 derajat celcius nah ada berapa tempat di Indonesia yang suhunya minus 15 mau dijual disitu kah ada yang pakai kendaraan mobil atau motor disitu kah ada berapa banyak dibanding dengan seluruh kendaraan di Indonesia mungkin kalau ada ya yang ngomong oh merek 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 nasional kecintaan bangsa sendiri ya no problem lah yang penting jangan bikin pembelinya sengsara mbok ya bikin oli yang tanpa fisikosit index improver wis gak peduli omongane sales omongane yang pabriknya itu mereka lebih percaya sama konsumen yang nyoba produknya atau dengan pabrikan yang berusaha menjual produknya itu ya penulis ngomong gini kenapa karena ya sekalipun apa jeneng ya pakai bahan daur ulang kayak oli eni itu kok baik kok lumayan dari uji pemanasan pun lumayan merek buatannya bariatra dinggo itu juga lumayan olinya mungkin memang agak cepat menguap tapi ya gak secepat merek-merek yang kacau atau merek-merek yang mahal malah tapi rupanya ya rupanya eh orang-orang itu lebih memperhatikan ke sifat penguapannya tok evaporation tapi gak diperhatikan oksidasi karena eh rasanya oli-oli yang mahal yang full sintetik selain yang selain yang selain yang luar negeri ya yang lokal itu kebanyakan olinya tidak berkurang tapi cepet hitam contoh ekstrimnya ya eneos molibdenum kenapa bm1 juga gitu daytona daytona kalau gak salah juga gitu ya ini platinum ini juga gitu eh kok mana merek lokal oh iya yang buatannya wealthy juga yang merek figurus yang untuk sepeda motor itu juga gitu jadi olinya cepet hitam tapi ee gak banyak menguap mungkin yang dikejar itunya memang ee oli yang gak mudah menguap itu bagus cuman kalau olinya cepet hitam ya itu kan sudah rusak oli sudah hitam kan sudah bukan oli sudah berubah sifatnya sudah gak layak jadi oli mesin sifat pelarutannya berkurang sifat ee memisah dua logamnya juga berkurang kalau oli sudah hitam kan ya gak melindungi mesin lagi sama-sama bahan daur ulang ya jelas levelnya beda-beda ya kalau yang hitam itu kalau gak salah mungkin buatannya British British Petroleum ya mungkin ya sementara itu yang gak hitam mungkin buatannya ini buatan ALP Petro sayangnya pasar Indonesia itu dikuasai oleh orang-orang yang berusaha menjual produk yang jelek itu jadi jangan heran kalau ada yang menghujat minyak goreng karena ya minyak goreng itu salah satu keunggulannya adalah sulit menguap penguapannya minim penguapan minim ini tentu di kondisi suhu mesin pekerja ya kita gak ngomong suhu lain tapi di suhu mesin pekerja itu penguapannya minim di uji panggang oli ketika oli itu sudah mendidih sudah menguap sudah menghitam minyak goreng belum mendidih kalau kita lakukan pemanasannya pelan-pelan ya gak langsung di get no pakai api kecil seperti biasanya itu bakal kelihatan minyak goreng itu mendidihnya paling yang telat ya dibanding oli mesin oli mesin bahkan termasuk yang pao sekalipun loh ya udah penulis uji dengan merk redline katao ester apa mana hrafenol TSI kalau nggak salah bumbuh selaling karena banyak informasi informasi kacau seperti itu ya jadinya ya oli oli mahal pun jadi buruk kemauannya oli oli mahal pun jadi kacau walau dari pemilik merknya itu sudah niat mau buat oli baik tapi ya entah dari pabriknya dari vendor oli bahan dasar oli nya itu ya masih bisa nipu dikasih bahan wah ini angka evaporation nya evaporation loss nya sekian tapi tanpa angka misalnya oksidation stability tanpa angka shear stability ya jadi dikasih oli jelek dikasih oli jelek dia nggak akan tahu oli PAO itu keunggulannya adalah shear stability yang bagus terus nggak mudah teroksidasi oli sintetik itu ya harusnya seperti itu tidak mudah teroksidasi tidak mudah habis jadi encer shear stability nya bagus nah entah mengapa ya kemudian yang namanya kestabilan kekentalan itu jadi diarahkan ke viskocity index oli kalau viskocity index nya bagus harus disebut wah kekentalannya stabil padahal yang dimaksud itu adalah kekentalan stabil ketika kendaraan dipakai itu beda jauh kalau oli diem nggak diapa-apakan cuma dipanasi tok bolehlah mau stabil olinya tapi ketika dipakai ya harus ada shear stability index untuk lihat yang begitu bukan dari viskocity index ya entah ya Pak Arief itu bakal enggak atau enggak atau memang dia pura-pura nggak tahu pura-pura ngasih ilmu yang separuh bener atau separuh bohong gitu ya juga dari pemilik-pemilik merkoli yang lain penulis nggak tahu ya apakah yang penulis dapatkan ini asli atau palsu tapi penulis belinya di speed service selama ini ya oli yang penulis beli di speed service ya apa adanya jadi kalau penulis bilang buruk ya orang-orang lain yang coba oli yang sama juga banyak yang sepakat mungkin ada yang nggak setuju tapi biasanya daerahnya beda yang nggak setujunya biasanya ngomong oh saya nggak masalah pakai panjang nggak cepat rusak loh biasanya gitu yang ngomong sebaliknya jarang jadi misalnya penulis ngomong baik dia ngomong jelek itu jarang penipu-penipu terus yang berikutnya juga ada kemungkinan bahwa oli yang dijual di luar negeri itu kemampuannya beda dari oli yang dijual di dalam negeri itu juga bisa aja jadi oli luar negeri itu beli bahannya di luar negeri diproduksi di luar negeri bisa saja seperti itu nah kalau di luar negeri bisa jadi jarang ada penipu-penipu macam ya lokal atau bukan penipu lah anggap baik tapi karena orang Indonesia terlalu awam dalam menguji oli dalam mengetahui apakah bahan oli itu bagus atau enggak sementara di luar negeri orang-orangnya lebih cerdas lebih tahu caranya menguji bahan oli karena ya kalau di Indonesia kan nggak ada ya yang namanya uji KRL uji share gitu seperti yang ditunjukkan videonya The Motor Oil Geek kan nggak ada tapi kan di luar negeri ada bahkan kayaknya itu cuma salah satu saja terus eh bagaimana nih dengan oli pastron platinumnya ini daripada ngomel ngomel terus bahas olinya ya gimana pastron platinumnya eh sekarang sudah nggak kerasa kental ya nggak kerasa kental ini soli 10W 60 ya tapi rasanya kok iya masih kalah kental ya dari meseran SM20 dari feeling terus juga RPM mesin cepat turun kedengaran nggak ini cepat suara mesin suara kelirikan kan kedengar ya suara seperti itu nggak kedengar kalau pakai meseran balau sudah campur minyak goreng kecuali minyak gorengnya 20% atau lebih ya kalau minyak gorengnya 10% nggak kedengar suara kelirikan seperti itu ini kedengar artinya olinya lebih encer daripada meseran SM40 acau ya meseran B40 hari pertama nggak kayak gini dari encernya untuk sementara masih agak licin ya masih kerasa ada licinnya tapi ya wis ini mesmi perut ya penulis nggak tahu ini tahan sampai berapa untuk sebuah olis 10W60 ini kestabilan kekentalannya buruk gini ya karena 10W60 kok kerasanya SIE 10W40 ya Rafa 0TSI hari pertama nggak kayak gini lebih kental rasanya jadi oh ya kalau penulis prediksi ini umur roli mungkin eh 200 300 nggak bakal seawet nggak bakal seawet meseran SM40 penulis seperti itu ini juga digeber nggak licin ya penulis nggak merasakan licin DRP makas nggak kayak oli Petronas nggak kayak oli Eni nggak kayak emsoy Signature Mur yang MotoGP ... oli oli apa Coy secundi nərp yata M weigh tool multiply power koma nih Adnok juga Adnok bronze gitu ya walau memang bahkan Oli ya jadi pertanyaannya ini kita ngomong soal aditif dari aditif aditifnya ini termasuk cukup menghambat performa terus apa mana enggak licin di RPM atas licin di RPM bawah maksudnya suara mesin RPM bawah halus aditif RPM bawahnya halus jadi mungkin JDDP ada cukup banyak pelindungan nanti aus cukup banyak ya mungkin ini juga yang membuat olinya itu bisa tahan dibakai balapan di mobil Lamborghini ya walau bahan olinya kualitasnya agak rendah tapi aditifnya memadai oh iya penulis ini pakai bansin nano ya bansin Pertamax turbo 50% ya anggap aja gitu 50 atau 60 gitu Hai jadi suara mesin eh sorry jadi ya mboh ini mempengaruhi tarikan atau fuel dilution tapi menurut saya penulis Pertamax turbo yang penulis pakai ini enggak bikin fuel dilution karena rasanya kok lebih licin sedikit lebih licin daripada Pertamax tapi tentu kemampuan yang lain-lain akan berkurang Hai mungkin cuma octane yang dibikin tinggi ya ya kecurigaan penulis mungkin peralasan ya suara mesin sekarang beda dari ketika berangkat dari rumah sudah Hai sudah kasar ya jadi secara ketahanan ini dibawahnya mesran PSI 40 deh repotlah oli modern ini Hai tetap ya karena ini olinya oli racing katanya konon katanya penulis bakal pakai kencang ya tentu bukan dijalan kayak gini ya Hai 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 HTP ini akselerasinya lambat ya ingat biasanya penulis pakai Pertalight ini pakai Pertamax ya mungkin salah Pertamax turbo-nya tapi yang jelas penulis kemarin sudah pakai Pertamax turbo waktu sebelum pakai oli ini ya lebih ringan ya dari sekarang sekarang ini terasa lebih berat ya wes ini ya pemakaian 39 km besasa kasak kayaknya ya ya wes setara mesra super lah ya wes untuk aditifnya sendiri jadi ya ini mboya kenapa secara aditif enggak begitu sip ya aditifnya juga bukan aditif rpm tinggi cepat sekali turun rpmi suara mesin kasar rp mesin cepat turun enggak worth it beli pastron apa Platinum ya mending beli mesran super tapi ya tentu lebih baik lagi kalau beli mesran sa40 jauh lebih tahan aditif yo enggak sekaya yang mesran p40 sama-sama dipakai kencang ya bakal tetap halus yang masalah adalah kalau di daerah dingin di Swiss misalnya tapi kalau pakai motornya enggak di Swiss mending anu aja ya mesra Nisa M40 saja ya wis lah itu saja untuk 0100 nya yo lambat ya termasuk ya wis itu saja terima kasih udah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh